Intro PSSI bicara update naturalisasi Mauro Zelstra Usai Miss Hilgers dan Eliano Reijenders disetujui DPR Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara perihal kabar Mauro Zelstra akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia Kata Yunus Nusi, sampai saat ini PSSI belum memikirkan Mauro Zelstra Sebelumnya, Mauro Zelstra sempat berbicara bahwa ia sudah menyerahkan dokumen kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia Namun, Yunus Nusi menegaskan bahwa fokus PSSI saat ini menyelesaikan proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders Selain itu, Mauro Zelstra juga belum datang ke Indonesia untuk bertemu ketua umum PSSI, Erik Thohir Ini berbeda dengan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang sudah bertemu Erik Thohir Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders pun sedang dikebut PSSI Itu setelah kedua pemain berdarah Belanda dan Indonesia tersebut telah disetujui dinaturalisasi oleh DPR PSSI ingin Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa segera membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024 Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menantang Bahrain dan China pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia terlebih dahulu berjumpa Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riva, Bahrain, tanggal 10 Oktober tahun 2024 Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Kingdow Youth Football, Kingdow, China, tanggal 15 Oktober tahun 2024 Untuk Mauro Zellstra Belumia Kami sedang maksimalkan dua ini, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders untuk diproses, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com Yunus Nusi senang dengan pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, tentang Miss Hilgers dan Eliano Reijenders Dito Ariotejo menyebutkan bahwa Miss Hilgers dan Eliano Reijenders kemungkinan bisa bermain membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024 Usai disetujui DPR, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan dilanjutkan dalam rapat paripurna Setelah itu, berkas mereka akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara, Mensesnek Apabila setelah diterbitkan surat keputusan itu, mereka akan langsung melanjutkan proses selanjutnya Kedua pemain itu bakal mengambil sumpah di Kemenkumham dan langsung membuat KTP dan paspor Indonesia Tadi Pak Menpora sudah menyakinkan kami bahwa mereka akan berupaya maksimal agar administrasinya bisa selesai secepat mungkin Kami juga berharap seperti itu agar dibawa ke Bahrain dan China untuk bertanding, tutup Yunus Nusi Kami juga berharap seperti itu